para pensiunan ini identik adalah usia yang tidak muda lagi tidak produktif dan bahkan boleh dibilang adalah bendera yang usang yang tidak digunakan oleh negara ataupun instansi lain jangan berpikir dan jangan berkecil hati Bapak Ibu para pensiunan justru kalau dia bagus dan masih dipakai bahkan ada banyak sekali para pensiunan itu masih menjadi honorer di berbagai tempat bahkan ada yang menjadi penjaga sekolah atau mungkin dia masih digunakan untuk menjadi tenaga pengajar meskipun gaji yang diterima honor yang diterima tidak sesuai dengan yang pada saat aktif dan itu artinya Bapak masih diberikan penghargaan yang layak sebagai mantan dari pegawai aktif oleh sebab itu Bapak pada saat di usia yang tidak begitu produktif itu maka perlunya adanya sebuah kegiatan yang positif yang mungkin bisa dilakukan setelah memasuki masa pensiun boleh dikatakan itu adalah usaha ataupun mungkin kalau banyaknya rejeki bisa jalan-jalan bisa menikmati hasil dari kerja keras dan bahkan ada memiliki aset yang bisa diwariskan atau bahkan bisa dinikmati ketika aset itu sudah berjalan nah misalkan sewaktu dia belum pensiun dia memiliki banyak tanah memiliki terus kemudian beli rumah-rumah untuk dikoskan beli rumah untuk dikontrakkan sehingga pada saat masa tuanya dia sudah memiliki aset yang sudah bisa menghasilkan uang di pada saat masa pensiun dan itu bagus sekali Bapak Ibu sehingga itu di masa tuanya ada uang tunggu yang memang bisa mencukupi kehidupan sehari-hari dan itu memang diperlukan untuk sebagai pensiunan mengapa? karena rata-rata pensiunan itu sudah tidak memiliki penghasilan lagi tidak memiliki pemasukan yang lagi maka oleh sebab itu perlu adanya suatu pemasukan-pemasukan atau kantong-kantong penghasilan sebagai wujud untuk memperbaiki nilai ekonomi dari keluarga yang bersangkutan selamat menikmati